Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Daniel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film Blackrock, menceritakan tentang 3 orang emak-emak yang berlibur di polo tak berbanguni, tapi mereka malah mengalami kejadian yang tak terduga. Nah, gimana kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Film dibuka dengan diperlihatkan 2 orang wanita. Mereka bernama Sarah dan juga Loh. Hari ini Sarah mengajak teman kecilnya itu untuk mengenang kembali masa kecil mereka dengan berkema di sebuah pulau terpencil yang biasa mereka datangi dulu. Dalam perjalanan mereka mengobrol panjang lebar, hingga tak terasa mereka sudah hampir sampai di pelabuhan. Tapi saat di jalan masuk Loh melihat seseorang yang dia kena, sedang berdiri di pinggir jalan. Wanita itu bernama Abby. Loh pun merasa dijebak oleh Sarah, dan menyadari kalau tujuan Sarah sebenarnya adalah mendamaikan mereka berdua. Karena Loh dan Abby sudah bermusuhan selama 6 tahun. Sementara itu Abby juga protes kepada Sarah. Karena Sarah juga mengajak Loh. Abby pun seketika membatalkan perjalanannya, dan menyuruh mereka untuk pergi tanpanya. Sarah kemudian mencoba menasihati mereka. Dengan mengatakan kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk berdamai. Karena mereka sama-sama sudah dewasa. Dia sangat yakin kalau Abby dan Loh bisa bersebat seperti masa sekolah dulu. Tapi semuanya tetap keras kepala. Abby kembali ke mobil begitu juga dengan Loh. Akhirnya Sarah pun mengarang cerita. Kalau sekarang ini dia sedang menderita kanker. Dan umurnya difonis tinggal satu bulan lagi. Kedua temannya pun menjadi sok dan sedih. Sarah mengatakan sebelum dia mati, dia berkeinginan untuk melakukan perjalanan dengan dua sahabatnya. Dia mengajukan permintaan tersebut. Dan mereka pun mengatakan mereka akan pergi. Tapi rupanya Sarah mengatakan kalau dia hanya berbohong. Mereka pun marah-marah saat mengetahui kalau Sarah ternyata berbohong. Tapi akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka pergi ke pelabuhan kecil untuk menyewa sebuah speedboot. Setelah menaikkan semua barang-barang mereka pun berangkat. Setelah ke jam perjalanan, mereka pun sampai di sebuah pulau kecil tak berbangun yang dijuluki Blackrock. Setelah beristirahat sejenak, Sarah kemudian memberikan peta pada kedua temannya. Peta itu adalah peta yang dia buat sendiri. Untuk menuju lokasi tempat mereka biasa berkumpul. Dan rupanya dari mereka bertiga, hanya Sarah yang benar-benar mampu mengingat lokasi tersebut. Setelah hampir 8 tahun mereka tak datang ke sana. Sarah pun mengajak mereka pergi ke sana sambil menunggu matahari terbenam. Mereka pun meninggalkan barang-barang di pantai. Dan berangkat menyusuri lebatnya hutan. Tapi di tengah perjalanan, Abby mengeluhkan banyak semut. Sehingga membuat lo menyebutnya wanita manja. Hal itu membuat pertikaan di antara Abby dan lo kembali. Dan disinilah terungkap penyebab perselisian di antara mereka. Yang mana ketika masa sekolah dulu, lo ketahuan berselingkuh dengan pacar Abby. Hal tersebut membuat Abby marah dan memutuskan persahabatan mereka. Lo sudah meminta maaf berkali-kali pada Abby. Tapi Abby merasa kalau lo tidak pernah tulus menyampaikan permohonan maafnya. Hal tersebutlah yang membuat mereka bermusuhan sampai sekarang. Sarah pun mencoba menanakkan mereka. Tapi Abby terlanjur kesal dan menghentikan perjalanan. Mereka pun akhirnya kembali ke bantai. Setelah itu, lo kembali menghampir Abby untuk sekali lagi berdamai. Tiba-tiba Abby dikagetkan dengan munculnya sesuatu. Yang ternyata itu adalah beberapa orang pemburu. Mereka pun sempat kaget. Karena mereka tahu kalau pola tersebut tidaklah berpengguni. Setelah diperhatikan, ternyata lo mengenal salah satu pria tersebut. Pria itu bernama Henry. Yang mana dia adalah adik dari pacar lo ketika masa sekolah dulu. Lo kemudian memperkenalkan Abby dan Sarah pada Henry. Henry juga memperkenalkan kedua temannya bernama Derek dan Alec. Mereka pun berbincang-bincang tentang masa sekolah mereka. Dan tanpa diduga, Abby malah mengajak pria tersebut untuk bergabung dengan mereka. Di malam harinya mereka pun minum bersama. Dan terlihat mereka mulai akrab. Derek pun bercerita kalau mereka adalah anggota militer. Dan mereka sudah pernah bertugas di berbagai daerah konflik. Hal itu membuat Abby tertarik kepada Henry. Dalam keadaan mabuk, dia pun mulai menggoda Henry. Melihat itu, Sarah pun mencoba memberikankan Abby. Kalau Abby telah bersuami dan tak pantas menggoda pria lain. Tapi bukannya sadar, Abby malah memancing Henry untuk masuk ke dalam semak-semak. Abby memberikan kode agar Henry menyusulnya. Tanpa pikir panjang, Henry pun menyusul ke sana. Dan mencoba untuk menggoyang Abby. Tapi tiba-tiba Abby tersadar dari mabuknya. Dan dia mencoba menghentikan Henry. Tapi semua itu sudah terlambat. Henry yang nafsunya sudah tak tertahankan lagi. Dia pun langsung memperkaus Abby dengan brutal. Abby berteriak hingga yang lainnya mendengarnya. Abby terus memperontak dan kebetulan dia menemukan batu. Kemudian menghentamkannya ke kepala Henry. Tak lama kemudian yang lainnya pun sampai di sana. Dan mendapati kepala Henry sudah penuh darah. Derek mencoba memberikan pertolongan pada Henry. Tapi Henry rupanya sudah tak bisa diselamatkan. Mengetahui sahabannya itu mati konyol, Derek pun sangat terpukul. Dia mengambil senjatanya dan berniat menghabisi Abby. Sarah yang melihat mereka mengambil senjata menyuruh teman-temannya untuk lari. Tapi Derek berhasil menangkap Abby. Bahkan Sarah dan Lopon ikut menjadi sasaran kemarahan mereka. Kesokan paginya mereka tersadar dan mendapati diri mereka terikat. Di kejauhan terlihat Derek dan Alec yang berdebat. Alec berusaha mencegah Derek membunuh mereka bertiga. Tapi Derek tak menghiraukannya. Dia lalu menghampiri Abby dan mengatakan, kalau dia akan membunuh mereka bertiga. Tapi Abby rupanya cukup berani. Dan malahan menantang Derek untuk berduel. Tak mau dibilang lelaki pengecut, Derek pun memotong ikatan Abby dan bersiap untuk bertarung. Tapi rupanya setelah ikatannya lepas, Lopon dan Sarah juga ikut melepaskan ikatan. Dan mereka mencoba melarikan diri. Derek dan Alec yang sulitan menemukan ketiga wanita itu yang berpencar, Derek pun hanya bisa berteriak akan menghabisi mereka. Beruntungnya satu persatu dari mereka lolos dari pencarian. Sementara Derek dan Alec masuk kejauh ke dalam hutan. Merasa situasi sudah aman, Abby mengeluarkan peta dan mulai mencari lokasi benteng. Setelah menyusul lebatnya hutan, akhirnya dia dapat menemukan benteng tersebut. Meskipun benteng mereka telah rusak parah. Tidak berselang lama, Sarah dan Lopon juga sampai di sana. Abby menyesali perbuatannya yang membuat nyawa mereka terancam. Tapi kedua sahabatnya berusaha membuatnya tenang dan fokus untuk menyelamatkan diri dari kedua pria tersebut. Setelah itu mereka berencana untuk kembali ke pantai dan mencuri kapal hendri. Karena tidak mungkin mereka kembali ke perkemahan. Karena kedua pria tersebut sudah pasti menunggu di sana. Mereka pun menunggu malam untuk melakukan aksi mereka. Saat malam datang, mereka mulai mencari keberadaan kapal hendri. Setelah mengetahui lokasi kapal tersebut, mereka pun memutuskan untuk berenang sampai ke sana. Tapi Sarah mengatakan bahwa air laut sangatlah dingin dan kemungkinan mereka bisa terkena hipotermia. Tapi Lopon mengatakan mereka harus mencobanya karena mereka tak punya pilihan lain. Setelah semuanya sepakat, mereka pun mulai berangkat menuju pantai. Tapi Sarah mendadak mengatakan kalau jarak kapal itu terlalu jauh. Dia pun menyerah dan mengajak teman-temannya untuk kembali. Tapi Lopon dan Abby tak menghiraukannya. Hingga Sarah pun meninggalkan teman-temannya. Tapi sebuah tembakan tiba-tiba mengenai kepala Sarah. Abby dan Lopon kemudian masuk ke dalam air dan berenang menuju kapal. Tapi jarak kapal terlalu jauh. Hingga belum sampai di sana, Abby merasa tubuhnya mati rasa. Sementara itu saat berlari menuju bukit, Alec terjatuh hingga mengalami patah tulang. Dan Derek menghentikan pengejaran karena dia harus mengurus Alec. Abby dan Lopon yang mendengar ceritaan Alec menggunakan kesempatan tersebut untuk kembali ke benteng karena mereka tak kuat lagi menahan dinginnya air laut. Mereka pun melepaskan semua pakaian basah dan menghangatkan diri dengan berpelukan. Mereka tiba-tiba teringat kalau dulu mereka pernah menyimpan sesuatu barang di sekitar benteng. Mereka pun mencarinya dan tidak berselang lama mereka pun menemukannya. Tapi rupanya cuma sebuah pisau kecil yang mereka temukan. Mereka pun mulai mengatur rencana untuk menghabisi Alec dan Derek. Keesokan harinya dengan berbekal batang pohon yang telah mereka tajamkan, mereka mencoba memperhatikan keberdaan Alec dan Derek. Mereka berencana menghabisi Alec saat dia sendirian. Lopon menyeru Abby untuk menghabisi Alec. Sementara dia akan mengawasi kemunculan Derek. Abby pun memberanikan diri. Dia perlahan mendekati Alec. Tapi tiba-tiba suara ranting pohon menyadarkan Alec. Alec pun berteriak memanggil Derek. Sementara Abby langsung menyerang Alec dan berusaha menghabisinya. Alec berusaha melawan hingga akhirnya Derek pun muncul dari dalam hutan. Dan kemudian menembakkan senapannya ke arah Abby. Lo pun berusaha mengalihkan perhatian Derek. Hingga akhirnya Derek mengejar lo masuk ke dalam hutan. Di saat yang sama Abby berhasil mendapatkan senjata Alec. Yang kemudian dia gunakan untuk menembaknya. Di sisi lain Derek pun kemudian masuk ke dalam hutan untuk mengejar lo. Sementara itu Abby mulai bimbang. Antara anik ke kapal atau menyelamatkan temannya. Di saat bersamaan lo terus berlari dari kejaran Derek. Hingga dia sampai di pinggir curang. Dia pun tak bisa kemana-mana karena jalan sudah buntuk penuh kematuan karang. Derek kemudian membidikan senapannya ke arah lo. Tapi secara tiba-tiba beruntungnya Abby datang. Dan mendorongnya hingga tembakannya meleset. Derek kembali mencoba menembak mereka berdua. Tapi pelurunya telah habis. Dia lalu mengeluarkan pisau dan menghadapi para wanita tersebut. Dan akhirnya perkelian pun terjadi. Ternyata Derek masih bisa bertahan. Dia pun bangkit kembali dan berusaha menusuk perut lo. Setelah Derek tewas mereka pun meninggalkan pulau dengan kapal Hendry. Kemudian film pun akhirnya tamat. Jangan pernah ngajak kumpul sama lawan jenisok. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Apalagi kumpul sama orang yang belum kita kenal. Nah sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka sama ceritanya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sob. Biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel Miss Bar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.